Halo teman-teman kembali lagi dengan Black Tin di game Fishing Planet Di kesempatan kali ini saya akan kasih tau beberapa hal dasar yang mungkin masih belum diketahui oleh kamu Terutama mungkin bagi kamu yang baru mencoba main game Fishing Planet ini ya Oke langsung saja yang pertama yaitu cara menambah tampungan ikan Tampungan ikan disini ada dua jenis yaitu jenis jaring yang namanya Fishing Net Dan yang satunya lagi adalah Fish Jail yang bentuknya itu semacam tali kawat gitu ya Nah perbedaannya di harga yang mirip biasanya Fish Jail itu bisa menampung lebih banyak ikan Tapi disini kamu gak bisa rilis ikan yang udah kamu masukkan ke Fish Jail ini ya Sebaliknya kalau kamu pakai Fishing Net Kamu bisa rilis ikan yang udah kamu tangkap Jadi misal kamu gak sengaja masukin ikan yang murah ke Fish Net nih Kamu bisa rilis ikannya biar Fish Netnya itu jadi ada space lagi buat ikan targetmu yang harganya itu lebih mahal misalnya Nah untuk menambah tampungan ikan kamu bisa memilih dari dua jenis tampungan ikan tersebut Dan saya sarankan belinya di megastore yaitu di main lobby seperti ini Atau lobby utama Disini kita bisa masuk ke shop Nah pastikan disini namanya Fishing Planet Megastore Lalu kita masuk ke Tools dan Equipment Nah disini kan ada nih Keep Net sama Stringer Nah Keep Net itu ya bisa dibilang Fishing Net Dan yang Stringer ini bisa dibilang ke Fish Jail Oke kita coba ke Keep Net dulu Nah disini ada Fishing Netnya Ini nanti dia akan terbuka sesuai dari level yang kamu dapatkan saat ini Misal kamu udah level 15 ya ini nanti udah kebuka Sedangkan punya saya paling mantok ini ada di Fish Castle XL Ini harganya lumayan mahal ya 120 coin Maksud saya 120 ribu coin ya mahal sekali Sedangkan untuk Fish Jail atau Stringer Kita coba lihat Nah ini ada Fish Jail Ada di atasnya Fish Jail ada Fish Bastille Ini bisa sampai satu ikannya bisa sampai 50 kilo Dan totalnya bisa 150 kilo Ini harganya cuma 65 ribu Sedangkan kita lihat di Fishing Net atau Keep Net Di harga 65 ribu Kita dapatnya Paling ini ya Fish Fort XL Satu ikannya cuma 25 kilogram ya Lebih gede yang tadi Cuman ya itu tadi kalau yang Fish Net atau Keep Net ini Nanti kamu bisa rilis ikannya sewaktu-waktu Kalau yang Stringer itu nggak bisa Jadi ya mau nggak mau harus tetap Dijual ikannya nggak bisa diganti Kalau Keep Net Sewaktu-waktu kamu bisa Rilis ikan yang udah kamu tangkap Itu sih bedanya Oke lanjut yang kedua Yaitu nambah slot pancingan Nambah slot pancingan itu Sebenarnya kita cuma perlu upgrade Tasnya ya Kalau disini namanya road case Kita bisa ke tools and equipment Masih di shop ya di megastore Tools and equipment Kita pindah ke road case Yang ini Nah ini tas pancingan semua Bisa dilihat Misal yang satu ini Lucky 7 Dia bisa buat 7 juran Jadi kamu bisa nyimpen 7 pancingan Dalam satu tas ini Sedangkan kalau yang saya pakai sekarang Adalah ini Mcfin pentax ini bisa 6 rod 6 reel dan 6 line Jadi ya bisa buat 6 setup pancingan Kalau kita lihat di inventory saya Ya saya punya 6 ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 slot Bisa buat 6 pancingan Dan yang terakhir ini bonus aja sih Kalau kamu mau beli road stand namanya Ini bisa ke shop Di bagian tools and equipment juga Disini ada road stand Boom Ya road stand ini Buat naruh juran ketika kamu mancing ya Jadi bisa buat Apa ya Bahasa jawanya Manjer lah Misalnya yang satu ini Plugman duet stand Ini bisa buat 2 juran 2-2 pancingan ya Nanti ditaruh disini Disini gak ada alarmnya Kita coba Cari yang ada alarmnya Mungkin yang ini Ya ini bisa buat 3 slot 3 pancingan langsung Dan dia juga ada bite alarm Jadi misal di pancing dasaran Kamu gak usah Pasang lonceng indikator Buat Kalau ada ikan yang Nyamber umpan nih Ini nanti otomatis Dari road standnya Ada indikatornya juga Cuman kalau saya yang paling worth it Saya masih pakai yang ini Yang bentuknya tripod ya Yang bentuk tripod ini Enaknya kita bisa naruh di Lokasi yang bukan tanah ya Misal di dermaga Dermaga atau di pinggir-pinggir danau Yang ada Kayu-kayunya itu Apa lupa saya namanya Nah nanti kita bisa pakai yang ini Sedangkan kalau yang Slingshot yang model seperti ini Tancap Ini wajib Hanya bisa di Tanah Jadi tau ya perbedaannya Paling aman sih Ya pakai yang tripod ini aja sih Model tripod Dan yang terpenting dari semuanya Kalau udah beli ya Kamu pakai Percuma Kalau udah beli Tapi gak kamu equip Cara equipnya Ya tinggal kamu ke inventory Pilih yang ini Ada logo orang Klik aja Nah ini kan buat equipmentmu Yang selain Setup pancingan ini ya Klik sini Nah nanti harusnya Di bagian Kalau gak ada di Equipment sini Ada di bagian home Nanti ada semua Misalnya Ya ini Misalnya di sini Saya mau ganti di Fishford XL Misalnya Klik dua kali Klik Ini udah ganti kan Tapi Saya mau Pakai fishcastle lagi Karena Tampungannya lebih gede Yaitu 200 kg Caranya seperti itu Tinggal Misalnya Saya mau Ganti di Equipstand Tinggal klik Dua kali Udah Masuk sini Gitu Cara equipnya Nah gimana Mudah kan Ya semoga Video kali ini Bisa membantu Teman-teman Karena mungkin Itu dulu Yang bisa saya Sampaikan Untuk kesempatan Kali ini Jangan lupa Tinggalkan like Apabila Kamu suka Video ini Dan juga Mungkin Bisa dibantu Dengan subscribe Sebagai dukungan Untuk channel saya Yang masih kecil ini Oke Dengan Black Sampai bertemu di video Fishing Planet Selanjutnya Sampai bertemu di video Sampai bertemu di video Sampai bertemu di video